Selamat datang di ruangan kelas bahasa Inggris, kelas 3 SD YPMM, bersama Pak Ahmad Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak semuanya, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dan sedikit tentang keluarga Bapak. Well, baik, my name is Ahmad Hijrah, nama Bapak adalah Amir Hijrah. My nickname is Ahmad, panggilannya Ahmad. I was born on August 7, 1985. Saya lahir pada bulan Agustus tanggal 7, 1945. 7 Agustus 1985. I had get married. Saya sudah menikah. I have one son. Saya memiliki seorang putra. I live at KPR terbing tinggi, block A4, number 28. Saya tinggal, atau Bapak tinggal di KPR terbing tinggi, block A4, number 28. Oke, my students. Now, you are at the first grade elementary school English lesson. Kita akan belajar bahasa Inggris di kelas 3. Before, when you are at the second grade, and first grade, you have linked any English with your teacher. Maybe, mungkin Bapak rasa, anak-anak Bapak sudah bisa bahasa Inggris, sudah pernah belajar bahasa Inggris di kelas 1, di kelas 2, dan sekarang di kelas 3. Oke, pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3, first lesson at the 2 grade, asking for and giving personal information, bertanya dan menjawab informasi tentang diri. There are 6 items, names, spelled names, numbers, age, address, and request sentence. Nah, ini adalah 6 pembelajaran subtema yang akan kita bahas pada pembelajaran pertama di kelas 3. Ada nama, bagaimana cara mengeja nama, ya, menggunakan abjadus English nantinya, English the alphabet nantinya, Bagaimana mengucapkan angka, bagaimana cara menulisnya, nanti di angka ini, kita harus memahami bagaimana cara mengingat tulisannya, terus namanya gimana. Ya, jadi antara tulisan dengan penyebutan nanti itu berbeda ya, jadi bahasa Inggris di situ berbedaannya dengan bahasa Inggris, lain kita ucapkan, lain yang harus kita tulis. Nah, next ada umur, nanti kita disini akan membicarakan bagaimana cara menanyakan umur online, atau mau menyampaikan umur kita berapa. Kemudian yang kelima ada alamat, nanti kita mau mengungkatkan kalimat menanyakan, atau menyatakan diri kita sendiri, ataupun menanyakan orang lain, dan alamat. Dan yang terakhir adalah request sentence, atau kalimat permintaan. Nanti akan kita bahas secara one by one, satu per satu ya. Untuk hari ini, atau pertemuan kali ini, kita akan membahas dua item, hanya dua, item yang pertama dan item yang kedua, nanti kita akan bahas tentang name, terus bagaimana cara mengejar namanya dalam Inggris alfabet. Oke, everybody, are you ready? Yes, oke, you are always ready. Oke, my students, name, in Indonesia, nama. Yang Indonesia adalah nama. Sekarang bagaimana cara anak-anak bapak ingin mengungkapkan nama saya adalah... Anak pasti sudah tahu, anak-anak sudah belajar semuanya dari playground. First grade and second grade ya, sudah belajar di TK, kelas 1, kelas 2. Bahwa bahasa Inggrisnya nama saya adalah my name is bla bla bla. Nanti kita tulis siapa nama kita. Bla bla tahu apa artinya anak-anak? Titik, 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 titik. Next. Mau tahu nama teman kita, our friends, or others, nama teman kita, atau orang lain, or our family members. Atau anggota keluarga kita sendiri. Anggota keluarga kita. Siapa namamu? Bahasa Inggrisnya? What is your name? Next. Ucapan siapa lagi? Senang bertemu denganmu. Artinya kita memiliki teman baru, new friends, or new coming. Nanti kita kan punya teman baru tuh. Atau nanti di sekolah kita ketemu ada teman yang baru pindah ke tebing. Ucapan salam bahwa kita menyatakan senang bertemu dengan dia. Artinya kita memberikan rasa senang, ungkapan yang membuat orang senang terhadap diri kita. Nah, bagaimana balasannya? Kita-kita sudah menyatakan senang bertemu denganmu, maka yang bertemu dengan kita akan menjawab. Balasan siapaan kita. Senang juga bertemu dengan kamu. Apa bahasa Inggrisnya? Nice to meet you too. Jadi kalau balasan dari salapan orang lain terhadap salapan kita tadi, pakai. Oke anak-anak semuanya ya. Next. Can you spell your name? Nah, ini dia. Mengajar nama ya. Can you spell your name? Artinya apa? Dapatkah kamu mengajar namamu? Bisa kamu mengajar nama kita kan? Menggunakan Inggris Alphabet. Abjad Bahasa Inggris. Anak-anak sudah belajar ya di kelas 2 Abjad Bahasa Inggris ya. Nanti akan bapak u. Kembali kita ulangi. Kita bahas lagi nanti ya. Mengetahui anak-anak bapak. I don't forget. Telah lupa. Gak apa-apa ya. Oke. Let's see. Kita lihat dalam percakapan ya. Untuk menyatakan nama kita. Bagaimana. Biar lebih jelas. Kita lihat dalam. In the dialogues. Percakapan between Billy and Andrew ya. Ada percakapan. Antara Billy and Andrew. Let's see. Billy. Hello. My name is Billy. Hello. Nama saya Billy. What is your name? My name is Andrew. And you? Hello. My name is Billy. What is your name? My name is Andrew. Nice to meet you, Billy. Nice to meet you, too. Billy. Menyemperkenalkan dirinya kepada Andrew. Nah. Nanti. Billy. Menyatakan kalau si Andrew adalah new friend. Teman baru. All new coming. Atau orang baru. All new. New our neighbors. Atau tetangga baru kita and others. Maka kita bisa menanyakan. Memperkenalkan diri kita dulu. Baru kita menanyakan. Nama orang lain. Setelah kita menanyakan orang lain. Kita akan memberi sapaan. Ya. Wah. Kita senang. Ya. Bertemu dengan. Teman yang baru kita tadi. Sapaannya. Sudah kita catat tadi ya. Di atas tadi ya. Nice to meet you, too. Nanti. Nice to meet you. Maka kita akan balas. Nice to meet you, too. Inilah sekilas untuk perkenalan nama kita. Dan mau menanyakan orang lain. Nama anak-anak ya. Inilah dia. Nanti kita coba lagi ya. Diblajar bagaimana cara. Untuk lebih mengingatkan kita. Bagaimana cara memperkenalkan nama kita. Dan menanyakan nama orang lain. Bagaimana bahasa Inggris. Anak-anak sudah tahu sekarang ya. Nanti harus berani. Sudah berani. Mau mencoba. Practice. Praktikkan ya. Membiasakan agar selalu ingat. Tidak lupa. Kan anak-anak semuanya ya. Nah. Untuk mengeja. Nama diri kita sendiri. Langkah yang harus kita ingat. Pertama kali adalah. We have. Now about the English alphabet. Kita harus tahu dulu. Tentang abjad bahasa Inggris. Anak-anak bapak di kelas 2. Dan di kelas 3. Kelas 1 kemarin. Telah diajarkan sama English teacher-nya. Bersama guru bahasa Inggrisnya. Dalam mempelajari bahasa. Alphabet bahasa Inggris maksudnya ya. Jadi sekarang bapak cuma mengulangi sekitar bagaimana alfabet bahasa Inggris itu sendiri. Kalau abjad bahasa Indonesia kan A, B, C sampai dengan Z. Now. Ini English alphabet. Bersama tulip. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U. V W X Y Z Itulah alfabet dalam bahasa Inggris Oke Not let's sing a song Kita akan membacakan alfabet dalam nyanyian A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, V, Q R, S, T U, V, W Y X, Y, Z Now I know Now I know A, B, C, D Lexi Lexi song Lexi song Together Ya Itulah dia ke saat gelas Salah satu bentuk yang bisa kita jadikan Lagu untuk menghapakan alfabet dalam bahasa Inggris Dan nanti anak-anak bapak juga bisa lihat nanti di google-nya atau di youtube-nya banyak lagi lagu-lagu yang mempermudahkan kita untuk menghapal abjad bahasa Inggris ya Oke Sekarang kita lihat dalam contoh For example Andrew Hello My name is Andrew What is your name? Ya What is your name? My name is Billy Can you spell your name? A N D R E W NU B I L L L Y Thank you You are welcome Nah disini nampaknya anak-anak perhatikan disini ya Andrew menanyakan nama temannya dan temannya balik menanyakan si Andrew Terus mereka saling saling meminta untuk mengeja masing-masing nama mereka Maka disini kita lihat ejaannya mereka sudah sesuai dengan alfabet inggrisnya ya inggris alfabet Nah kira-kira seperti ini anak-anak bapak semuanya bagaimana cara kita mengeja nama kita menggunakan inggris alfabet atau alfabet bahasa inggris Jadi kalau sudah hafal alfabetnya anak-anak bapak pasti bisa menghapal nama siapapun Mesti panjang pun sepanjang apapun nama mereka Nah anak-anak bapak pasti sudah bisa karena sudah hafal Akjadnya inggris alfabet Oke anak-anak Oke Oke untuk hari ini cukup sampai disini Materi kita pada hari ini Next time nanti next week Minggu depan akan kita lanjutkan poin selanjutnya Untuk hari ini kita cukupkan bagaimana cara mengungkapkan nama kita Menanyakan nama teman Menanyakan nama teman Atau nama orang lain Terus bagaimana memberi atau menulis Menyebut ejaan nama kita dan nama teman dalam Inggris alfabet Abjat bahasa inggris yang baik dan benar Bapak rasa cukup sekian Thank you for your attention And see you again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh